Saya ingin tutupkan satu, mendiskualifikasi Prabowo Kibran sebagai salun presiden dan salun wakil presiden di Kulik Indonesia. Karena kita menilai pencalonan tersebut terlalu cacat muril, cacat etika, cacat moral. Rakyat Solo bergerak karena muak. Guget Kibran 204 triliun rupiah ke pengadilan. Kibran kaget bukan main, malah naik pitam. Demi kekuasaan rakyat pun dikorbankan. Jadi semua pendapatan. Dituntut 406 triliun rupiah kembali. 200 triliun rupiah kembali. Jadi, enggak apa-apa semua masukan, kritikan, evaluasi yang kami tahu. Enggak bakal menuntut balik, mas. Enggak bakal menuntut balik. Ini semua prosesnya dijalankan saja. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Wali kota Solo yang juga cewa pres Kibran Raka Buming Raka menanggapi sentai gugatan 204 triliun yang diajukan oleh alumnus Universitas 11 Maret. Kibran mengatakan pihaknya menghormati semua pendapatan. Ia berkata, Yaudah, dijalankan saja. Kita hormati semua pendapatan. Mengenai gugatan 204 triliun yang diajukan, Kibran tidak mempersoalkannya. Disinggung mengenai banyak yang tidak setuju putusan dari MK dan MK-MK, Kibran tidak menyoalkan hal itu. Menurutnya, semua masukan hingga kritikan, bahkan evaluasi. Ia tampung. Ditanya apakah akan menuntut balik Kibran mengikuti proses hukum yang ada. Ia berkata, Ya enggak apa-apa, semua masukan, kritikan, evaluasi kami tampung semua. Enggak apa-apa, semua proses jalankan saja ya. Sebelumnya, penggugat perkara nomor 90 tentang batas usia minimal Jawa Pres dan Jawa Pres, Almasa Kibiru dan Jawa Pres Koalisi Indonesia Maju, Kibran Raka Buming Raka, digugat di pengadilan negeri PN Solo oleh Aryono Lestari. Gugatan tersebut disampaikan secara online. Aryono merupakan alumnus UNS sebagai warga Indonesia yang merasa hak politiknya terganggu dengan putusan MK tersebut. Kuasa hukum Aryono Lestari, Andika Dian, mengatakan, pihaknya mengatas namakan dirinya sebagai tim Kibran, kiliran berantakan, Almas sebagai tergugat satu, Kibran sebagai tergugat dua. Dalam pengajuan gugatan Almas disebutkan, Andika mencatat Universitas Negeri Surakarta. Menurutnya, itu bukan UNSA, melainkan UNS. Kata Andika, karena dalam uji material yang dilakukan Almas, disitu terjadi pengaburan atau pembohongan bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Negeri Surakarta. Padahal tidak ada. Yang ada, Universitas Surakarta, atau yang disingkat UNSA. Tim Kibran berkesimpulan bahwa tergugat selayaknya mengganti setiap-tiap warga negara sebesar 1 juta rupiah. Dikalikan seluruh jumlah pemilih tetap pemilihan umum 2024, yaitu sebesar 204.807.222 orang, sehingga totalnya menjadi 204 triliun lebih. Nilai tersebut diberikan kepada lembaga terkait sebagai anggaran pendidikan dan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan pencerahan mengenai ilmu kewarganegaraan yang baik. Mimpi apa sih, bro? Anak bau kencur yang notabene pedagang martabak bisa langsung terpilih menjadi wali kota Solo. Dan kini langsung lompat menjadi salah satu Cewapres di pemilih 2024. Bukan melalui mekanisme yang natural, tapi melalui dukungan partai lain, yaitu Golkar. Kalau dikatakan Gibran terpilih menjadi Cewapres berdasarkan prestasinya semata, ya sangat tidak mungkin sekali. Kalau tidak mau dikatakan mission impossible. Ibarat kata pepatah ada udang di balik bakuan. Kini pertanyaannya, siapa sih yang bermain di sini? Siapa dalangnya ya? Di mana? Di mata awam saja langsung terlihat gamblang segamblang petir di siang bolong. Tentu saja sang ayah, penguasa nomor satu di negeri ini. Semua bermula jauh-jauh hari sebelum penetapan Cewapres-Cewapres. Politik gerilya ternyata sudah dilancarkan sang penguasa secara cermat dan hati-hati. Jujur saya adalah salah satu dari jutaan fans dan pendukung Jokowi selama dua periode, yang pada masanya juga aktif ikut mempromosikan beliau ketika mencelonkan diri menjadi presiden. Dan jelas, saya bukan satu-satunya yang patah hati dan kecewa. Orang bilang cinta itu buta, mungkin ada benarnya. Apalagi seorang Jokowi yang terus terang saja belum pernah bertemu secara langsung tatap muka. Tapi kini tabir sudah terbuka dan layar sudah disingkap sendiri olehnya. Warga Indonesia disuguhi dagelan politik murahan. Isinya tentang usaha pelanggengan kekuasaan. Siapa sangka seorang Jokowi yang dikatakan mukanya ndeso, kurus kering, pelangga pelongo, ternyata nafsu berkuasanya lebih besar daripada presiden-presiden sebelumnya? Sungguh miris. Kalau tidak mau dikatakan, ikut prihatin. Jadi memang pantas jika Gibran ini digugat sama warganya sendiri sampai ratusan triliun. Mari berdoa semoga terkabul gugatan tersebut. Mumpung pamannya sudah tidak ada di MK. Eh, tapi bokapnya kan masih berkuasa. Mana bisa? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Dan tentu saja kehadiran Ibu Meka membuat sosok Gibran Raka Buming Raka agak kikuk ya. Jadi kalau kita lihat dari gestur Mas Gibran, dia menjadi satu-satunya tokoh di antara 6 tokoh itu yang paling nampaknya serba salah. Raih simpati publik, Gibran Kaisang ngedrama Sungkem Megawati, kader durhaka takut kena karma ya. Rakyat sudah cerdas. Di dalam kehidupan biasa, kehidupan berpolitik ini, jangan lagi lah membuat sesuatu hal yang yang apa ya, yang tidak pada tempatnya. Biasakanlah saat ini untuk apa adanya, untuk menyampaikan benar adalah benar, ada kondisi yang memang tidak sedang baik-baik saja. Jadi, riang gembira harus, tapi bukan riang gembira yang dikondisikan. Halo, selamat datang di channel Reduksi Jurnal bersama JJ. Salah satu momen saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres peserta pemilu 2024 di KPU selasa 14 November disorot banyak pihak. Sebab, dua putera Presiden Jokowi, Gibran Rakebeming Raka dan Kaisang Pangarep, mendadak menyambangi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang sedang duduk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju dan Ketua Umum PSI itu terlihat mencium tangan Megawati sebelum mengambil nomor urut Capres-Cawapres. Terlihat Megawati hadir di kantor KPU sekitar pukul 16.58 WIB. Dia didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Getum Hanura Usman Sabta Odang. Megawati lantas duduk di sisi sebelah kanan Ganjar Pranawal. Gibran yang sedang duduk di samping Prabowo langsung beranjak dari kursinya ketika melihat kehadiran Megawati. Yang langsung menuju kursi Megawati untuk bersalaman dan mencium tangannya. Hal yang sama pun juga diikuti oleh adik Gibran yang sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap. Kaisang terlihat mengenakan jaket berwarna merah khas PSI. Keduanya pun langsung berlutut dan mencium tangan Megawati. Megawati pun tampak tenang dan tak banyak bicara. Namun, tak menyambut uluran tangan Kaisang. Apa yang dilakukan Gibran dan Kaisang seolah menunjukkan permohonan maaf atas semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Setelah menyelami dan mencium tangan Mega, Gibran pun terlihat mencium dan menyalami tangan Ketum Partai Hanura, Osman Sabta Odang. Gibran juga melanjutkan dengan menyalami Ketua Umum Perindo, Hari Tanu Sudibyo, PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono. Setelah itu, giliran Prabowo bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke tempat duduk Megawati. Prabowo tampak memberikan hormat kepada Megawati yang kemudian menjabat tangan Megawati dan juga Oso. Berlaku Gibran dan Kaisang yang menyalami Megawati seperti sesuatu yang aneh. Banyak publik yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Kaisang adalah bentuk mencari perhatian, mencari simpati bahwa mereka masih memiliki rasa hormat kepada Megawati. Padahal sama sekali tidak. Bagaimana mungkin bisa disebut memiliki rasa hormat kalau manuver yang mereka lakukan sudah mencederai hukum dan mengecewakan partai politik, khususnya PDIB. Bahkan Gibran sudah disebut malin kundang, durhaka, dan jawab res ilegal. Ini merupakan bentuk dari penolakan dari masyarakat. Maka dari itu untuk menarik simpati publik yang lebih luas, Gibran Kaisang mencari perhatian di depan banyak orang, di depan seluruh partai politik agar bisa menarik relawan yang mungkin lebih banyak lagi. Tapi rakyat sudah cerdas. Rakyat sudah menyaksikan bagaimana Prabowo Gibran melakukan manuver-manuver kotor demi kekuasaan, melanggar aturan dan terkesan melanggengkan politik dinasti. Bahkan, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyoroti soal politik dinasti yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Menurut Bivitri, ada narasi balik politik dinasti diperbolehkan jika berasal dari keluarga patriotik dan memiliki itikat baik. Padahal, itu adalah keliru. Menurut Bivitri, dinasti politik adalah soal bicara politik, bukan soal keluarganya. Keluarga politik menurutnya, wajar sama halnya dengan keluarga pengusaha. Tapi politik dinasti dari para ahli ilmu politik bukan sekedar politik keluarga, karena menggunakan istilah politik dinasti, karena ada sebabnya. Ia melanjutkan, para ahli politik ingin mengacu pada dinasti pada masa lalu. Bukan hanya sekedar keluarga, tapi sistem yang memungkinkan kekuasaan diberikan turun-temurun seperti zaman dinasti. Tak ada soal kapasitas politiknya. Tidak ada soal kapasitas politiknya. Tidak ada soal pengalamannya. Rekam jejaknya, asal diberikan turun-temurun, itu cara berpolitik yang salah. Itu sebenarnya yang tengah dipicarakan tentang politik dinasti. Kemudian diungkapkannya, kalau cara berpolitik dengan mengganti hukum melalui kerabat yang ketua makamah konstitusi. Itu merupakan sebuah kekeliruan. Bisa dilihat kalau hukum yang menghalangi hukumnya diganti dulu. Itu artinya kekuasaan sudah digunakan untuk membuka jalan yang seharusnya tidak dilakukan. Dan sekarang Gibran mau menghapus cap politik dinasti dengan cara menarik simpati dan capar di depan Megawati benar-benar menjijikan. Bagaimana menurut Anda?